kenapa sih orang memilihnya Avanza ketika mau beli low MPV dibandingin low MPV yang lain? kenapa tuh? check this out! ada banyak sekali alasan, tapi anyway, welcome back to our channel informative! balik lagi sama aku Mahtum, kali ini kita mau cari tau, tapi sebenernya kita udah cerita dulu ya men? udah dong! kita udah reset, kita udah tanya sama pembeli Avanza kenapa dia pilih Avanza dibandingin low MPV yang lain? ternyata jawabannya template sih yang pertama, faktor yang pertama adalah karena brand image kalau harga plus 62 mah kalau ngomongin brand image, kayaknya udah jadi pilihan utama deh sometimes harga sih, tapi nggak selalu begitu kalau udah ngomongin masalah brand image kalau brand image nya sudah sebagus itu, atau langsung aja lah gue bilang udah sebagus Toyota harga kadang bisa di nomor 2-in ya men? nomor 2 ngomong-ngomong masalah harga, harganya 274 500 kurang lebih segitulah, belum dipotong cashback nya men? cashback nya gede nggak sih kalau Toyota? gede dong gede ya tapi gede atau kecil kan relatif lah ya kalau dibanding-bandingin mah agak sulit kayaknya, tapi terlepas daripada itu brand image siapa sih yang masih ragu sama Toyota? nggak ada kayaknya, itu mungkin jadi alasan kenapa si Avanza ini terutama ya dipilih menjadi low MPV utama emang lawannya apa aja bang? lawannya banyak, kita sebutin aja lah ya oke biar vulgar Xenia terus apa lagi ya Xpander Stargazer R3 wow sales nya kameramen gue apa lagi men? udah kayaknya udah ya kayaknya ya? banyak sih beberapa aja kita sebutin ya beberapa aja lah, yang paling lumrah sering ketemu di jalan lah itu sih saingan-saingannya diantara semua itu kayaknya memang ini yang jadi market leader sih si Toyotanya ya makanya kenapa Avanza akhirnya dapat efek penjualannya terbaik sebenernya kalo ngomongin penjualan terbaik ngomongin MPV nomor satunya sekarang bukan ini men apa tuh? Innova masa? tapi kan kelasnya dia sudah bukan low MPV udah middle up si Innova nya kalo ngomongin low MPV yang nomor 2 sebenernya bukan Avanza ya? apa tuh? Sigra 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 justru ini ada di nomor 3 tapi Sigra kelasnya kan 1200cc jadi kalo di kelas 1500cc low MPV ini juara tetep nomor 1 gitu sih nah guys faktor kedua itu menjadi alasan kenapa kita sekarang syuting disini gimana ya? jelasin bahwa faktor yang kedua kenapa orang akhirnya pilih si Avanza untuk kelas low MPV dibandingin low MPV yang lain ini service jaringan service jaringan service nya paling luas se-Indonesia ya men? pasti dong dealer nya ada dimana-mana guys lo boleh cek sendiri kayaknya lo juga udah paham lah pasti dan yang lebih menarik lagi spare parts ya spare parts nya murah ya murah atau malah relatif sih tapi yang lebih seru adalah KW nya banyak jadi temen-temen bisa dapat opsi lebih banyak bukan hanya kalo beli ori ya kalo mau beli yang KW juga ada ya? banyak KW 1 sampai 10 KW 1 sampai KW 2.500 ada? banyak banget saking banyaknya mobil ini kalo untuk masalah spare parts yang paling banyak opsi nya lah kurang lebih begitu dan itu kayaknya menjadi faktor yang kedua yang terkuat selain tadi brand image sama after sales nya ya untuk masalah service dan lain-lain sebenernya kalo ngomongin jaringan service terus spare parts low MPV yang lain juga sama sih men kayak Xenia R3 Stargazer Expander kayak gitu-gitu banyak juga sebenernya tapi tidak sebanyak Toyota terus kalo ngomongin spare parts juga mereka juga ada KW nya sih beberapa ya? beberapa tapi kayaknya tetep gak sebanyak Toyota sih ini sangat-sangat opsional opsinya paling banyak itu alasan kedua yang menurut gue menarik sih faktor selanjutnya nih faktor ketiga yaitu masalah design kalo ngomongin desain gue disclaimer dulu desain itu subjektif ya gak bisa dipaksain kalo lu suka ya lu suka kalo enggak ya enggak tapi menurut gue desain dari Avanza ini terutama Avanza si model baru ini memberikan penyegaran yang banyak sih dibandingin Avanza yang model lama menurut gue dari bagian atas sampai ke bagian bawah terutama di bagian grill sih gue notice nya di bagian grill model keen look nya karena ini warna hitam sih jadi grill nya kayaknya gak terlalu keliatan ya tapi konsep keen look nya menurut gue jadi membuat mobil ini jadi semakin terlihat kekinian ada benang merah yang menyambung gitu antara satu tipe Toyota ke tipe yang lain dan model keen look ini salah satunya untuk lampu nya dia masih pakai LED multi reflektor terus di sini nya juga housing nya pakai krum-kruman gitu nyambung sampai ke bagian atas nih list ada list krum-kruman terus di dalamnya ada black glossy gitu emblem toyota nya juga gede di bagian depan nah ini nih grill gedenya nih model keen look tadi yang bikin mobil ini jadi lebih fresh dibandingin tipe yang lama ya walaupun enggak terlalu banyak main krum-kruman seperti Avanza Avanza tipe G yang sebelumnya tapi menurut gue jadi better sih apalagi kalau beli mungkin selain warna hitam gradasi warnanya jadi kelihatan lebih menarik di sini juga untuk housing dari si fog lamp nya enggak terlalu gede ya simple aja tapi menurut gue itu jadi bikin mobil ini jadi enggak terlalu berlebihan enggak lebay dari bagian depan aja menurut gue desain nya sih oke jadi gue ngeliatnya selain kekinian jadi kelihatan lebih simple aja gitu men walaupun sebenarnya kalau ngomongin desain ada yang bilang R3 bagus ya iya sih terus Xenia bagus Expander Stargazer masing-masing punya karakter jirihan nya tersendiri sih tapi menurut gue si kalau MPV nya Toyota ini Avanza punya desain yang lebih menarik sekarang sekarang kita ke bagian samping nah ini bagian samping ya sekarang kita ke bagian kaki-kaki dulu nih dia pakai ukuran 1.95x60 ring nya dari 16 jadi untuk kelas MPV low MPV ya pakai RX16 menurut gue cukup proper terus palang dari si velg nya menurut gue juga bagus nih model 2 tone polish gitu ya pengrema juga sudah pakai cakram nice ke bagian atas ini dia enggak ada over fender sih tapi lekuk-lekukannya dari si body ini jadi kelihatan bagus juga ya sampai ke bagian samping sebelah sini pulos ngereset body molding handle pintunya juga dibikin sewarna body aja dengan akses smart entry kayak gini enggak ditambahin krum-kruman kayaknya sekarang juga udah enggak terlalu penting pakai krum-kruman gitu ya spionnya dia sewarna body ada lampu sennya pelipatannya juga sudah elektrik modelnya dibikin disini nih kayak model tangkai gitu jadi menurut gue bagus terus ke bagian bawah polos nggak ada side skirt juga udah dilengkapin sama talang air di bagian belakang pengreman juga masih trombol tapi menurut gue simpelnya si Avanza ini sampai ke bagian samping lumayan kerasa tapi lekuk-lekukannya ini menurut gue nih yang bikin mobil ini jadi kayak berotot gitu padahal dia MPV ya sekarang kita ke bagian belakang nah ini bagian belakang nih dari si Avanza di atas ada antara sharp-in kayak mau stop-in di bagian dalam kacanya belum pakai defogar ini ada wiper nah di bagian stop-lampnya nih dia modelnya sudah pakai LED bar juga terus sampai ke bagian sini nyambung nih ya selesai ada kamera parkir ada parking sensor 2 titik mata kucing di bagian bawah nggak ditambahin semacam kayak underguard gitu nggak ada sih polos-polos aja tapi menurut gue desainnya ya kembali lagi simpel sih kelihatannya tapi sekali lagi kalau ngomongin desain ya balik lagi ke selera sih anyway gue mau tanya dulu promonya sama Yuda yuk nah guys sekarang waktunya promo sama Om Yuda siap gimana Yud kabar Alhamdulillah sehat banget jualan gimana Alhamdulillah kalau ngomongin Yuda di Karawacil nggak usah nggak usah ragu deh siap jualan pasti oke lah Yud langsung ini Avanza masih mobil sejuta umat nih masih sejuta umat di kelas MPV 1500cc ini masih juara nih juaranya promonya sebagus apa sih promonya bagus lah pokoknya boleh dirinciin nggak kalau ngomongin kredit deh ngomong kredit ya kalau untuk Alhamdulillah itu DP mulai kita dari 10 juta 10 juta bisa ya 10 juta bisa ya lumayan nasib itu terjangkau banget ya harusnya nah terus apa lagi terus untuk mobil ini kita udah nggak perlu mikirin biaya servis maksudnya 3 tahun itu di cover sama Toyota 3 tahun 3 tahun 3 tahun jasa jasa oli servis berkala oli gasket filter semua di cover spare part yang penggantian rutin itu itu di cover semua sama Toyota jadi aman lah ya aman selama 3 tahunan itu lu cuma fokus sama kalau ada angsuran yang bikin angkuran angsuran aja ya angsuran sama bensin oh iya oh iya kan pake bensin pake bensin iya belum listrik siap apalagi Yud? kita ada promo untuk bunga 0% terus juga kita DP mulai dari 10% terus ada free asuransi 2 tahun buat? buat Alvanza Veloz Rice kalau ngambil kredit atau cash? itu ngambil kredit dapet 2 tahun? 2 tahun all risk kan biasanya kalau ngambil kombinasi 1 tahun doang tuh? 1 tahun ini dapet 2 tahun? terus apa lagi? tenor itu kita bisa sampai 6 tahun 8 tahun bisa 8 tahun bisa maksimal jadi kalau buat temen-temen yang cari angsuran yang nyantai-nyantai nyantai-nyantai ambil 8 tahun biasanya usaha-usaha nih usaha iya kan karena ada budget cash cuma pengennya dikredit buat usaha iya kan dibagi-bagi dibagi-bagi bener buat kebutuhan yang lain nah terus kalau ngomongin leasing bisa fleksibel ya maksudnya kayak cari ah gitu boleh bisa bisa aja bisa jadi apapun konsepnya ya negosible lah ya negosible bisa nah terus kalau ngomongin data nih kan orang tuh data kadang nggak selalu bagus ya iya kalau yang miring-miring gitu iya miring-miring boleh lah ya masih bisa dibantu? asal nggak sampai roboh ya hahaha kalau roboh mah nggak punya data iya bener-bener jadi masih bisa dibantu ya masih bisa dibantu yang penting ngomong di depan aja ya yang penting kita ngomong di depan problemnya apa nanti kita bantu kita cari solusinya kalau temen-temen mau cek selik dulu boleh nggak sih? boleh nanti kita bantu cek tinggal kirimin KTP KK sama NPP nah Yud kalau mau trade-in untuk bertambah nih ada yang menarik nggak kira-kira? kalau untuk trade-in nah ini yang paling penting Bang Meg kalau misalkan trade-in takutnya harga kan agak ngaco-ngaco iya nah dan takutnya pembayaran udah dibayar tau-tau nggak terima mobil nah kalau di sini aman gimana tuh amannya? aman nanti kalau misalkan untuk udah inspeksi mobil bebas mau di rumahnya customer apa di kantor kalau biar lebih aman sih di rumah customer jadi biar lebih enak transaksinya ya? biar lebih enak transaksi sama kan juga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jadi biar uangnya bener masuk dulu iya jadi mobil diambil sama pembeli uang masuk ke rekening customer baru ke rekening kantor kita jadi lebih aman jadi lebih aman dulu kan biasanya ada juga yang dari si pembelinya transfernya langsung ke kantor iya itu yang suka masalah suka bermasalah gitu kadang pembayarannya delay sesuai sama sistem yang berjalan makanya lebih aman customer terima uangnya dulu baru dia yang transfer nah itu lebih aman sih jadi teman-teman juga enak nih dapetin duitnya dulu abis itu baru dibayarin ke showroom itu lebih enak ya? lebih enak gitu terus selain Avanza nih promo unit lain lagi bagus nih di Toyota apa nih? Kalia DP 10 juta 10 juta 10 juta terus Agia naik dikit jadi 12 juta 12 juta 12 juta kalau Avanza yang tadi ya 10 juta 10 juta terus juga Rush itu DP 19 juta 19 juta 19 juta tipis-tipis ya? tipis-tipis naiknya dikit-dikit aja sama Rise itu di tengahnya 15 juta waduh nah untuk yang lain-lainnya masih bisa juga bisa tapi kalau dia sebutin semua kelar dong kelar langsung aja kontak Yuda nomornya di bawah nah terus itu kalau anggaplah beli ini kan juga ini model lengkap lah Havansage ya? iya kalau yang bawah-bawah nih bawah-bawah yang masih belum ada talang air belum gitu lah ada solusi gak? paling kita biar enak nanti teman-teman informatif boleh kita WA dulu terus kita ketemu untuk aksesoris itu bisa dibicarakan bisa dibicarakan? bisa dibicarakan kita deal aksesoris misalkan ada yang mau di upgrade itu tinggal kita negosiasi aja nah ini yang menarik untuk teman-teman nanti kita siapin yang penting sales itu negotiable teman-teman minta apa ngomongin aja di depan semuanya dibahas di depan cari yang paling menguntungkan agreement deal-dealan disitu jadi Yudha dapat customer customer juga dapat pelayanan terbaik siap nah Yudh ada lagi gak yang mau disampaikan? di luar sana banyak ya seller satu marketing banget banget ya mungkin bisa bilang bisa oprop gak? bisa, bisa taunya batal giming giming bisa DP 5 juta eh taunya DP 30 juta makanya kita kalau untuk di Yudha kita berani jamin apa yang disebutin kita sebutkan itu yang akan kita lakukan komitmennya 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 yang kita pegang itu yang paling penting tuh terpercaya kalau sales kita mulai dari situ karena kalau misalkan gak komit dari awal hubungannya gak panjang betul oke terus ada mau ngasih apa mungkin kalau beli di Yudha ada yang beda? kalau misalkan di teman-teman informatif beli di Yudha itu 5 pembeli pertama 5 pembeli pertama kita kasih itu logam mulia logam mulia logam mulia antam dong antam wey kapan lagi loh beli mobil dapat antam 5 pembeli pertama langsung kontak Yudha aja siap mobilnya dapat promo yang bagus belum lagi dapat tambahan antam tuh tambahan antam sama pelayanan dijamin dari SPK sampai kirim mobil sampai kirim mobil sampai seterusnya ya sampai seterusnya ada klaim asuransi nanti kalau misalkan mau booking service itu kita bantu semuanya pokoknya pelayanan selamanya lah pelayanan selamanya kita pelayanan Merajalela oke ada lagi cukup? cukup paling itu aja oh iya katalog digital ada ya? katalog digital aja nanti tinggal teman-teman tinggal WhatsApp aja misalkan butuh Avanza atau butuh RAS bisa langsung WhatsApp kita kirimkan katalog atau videonya mungkin biar lebih detail nah itu lebih enak tuh jadi mau minta simulasi konsultasi dulu silahkan aja gratis gratis semua oke makasih banyak yuk kita lanjut lagi ditunggu WA sama telepon dari teman-teman ya siap ayo guys oke sekarang gue dari interior nih tapi tadi kalau ngomongin promo seru juga kayaknya promonya kalau siudah kadang kalau ngasih promo memang gak tanggung-tanggung sih sekarang kita lagi mau bahas di interior ini jadi alasan ya jadi faktor kenapa akhirnya orang beli si Avanza ini untuk kelas low MPV ya fitur ya? fitur kita mulai dari kuncinya dulu nih dia kuncinya sudah model yang keyless gini nih jadi udah gak main colok-colokan tadi juga ada akses smart entry kan ya untuk engine startupnya ada di bagian sini nih biasanya kalau mobil-mobil engine startup itu taruh di bagian pojok kanan bawah nih tapi ini di taruh disini kayaknya biar lebih mudah dijangkau sih menurut gue oke lanjut kita mulai ke setir nih setirnya dia model 3-spoke bulat sempurna siap bulat sempurna gak ada sih yang sempurna sempurna hanya Tuhan sama andrain the backbone ya tapi ini menurut gue oke dia belum ada tambahan kayak kulit jahitan gitu gak ada dia polos karet gitu aja sih terus untuk pengaturan setirnya built dan telescopic nah ini menarik tau kalau untuk kelas MP biasa pengaturan setir standar di tilt aja tapi ini bisa telescopic juga itu bagus jadi temen-temen bisa dapat posisi tempat duduk yang ergonomis itu penting untuk kenyamanan si driver ya biar gak terlalu cepet-capek apalagi kalau perjalanan jauh ini bagus nih mungkin tujuh karena itu kali salah satu faktor yang kenapa orang pilih ini juga lalu di bagian setir ada ini nih di sebelah kanan ada untuk trip trip A trip P gitu ya terus sebelah kiri untuk audio steering switch untuk angka telepon ngatur si audio di belah sini nah guys untuk di speedometer nya ya modelnya biasa sih kayaknya di kompetitor juga sama ya men kalau untuk speedometer mah kurang lebih mirip-mirip begini bulat-bulatan 2 di kiri dan kanan di tengah ada MID jadi bagian MAD nya menarik dia sudah berwarna gitu ya nah terus di pojok kanan bawah sini ada vehicle stability control gua hampir bilang electric stability program sebenernya sama sih beda nama aja lalu ke bagian head unit nih di cluster tengah nih dia modelnya konsepnya sudah floating terus untuk konektivitas ke smartphone kita pakai Toyota Link jadi dia memang belum bisa mirroring pakai wireless ya mennya lalu ke bagian sini ada kisi-kisi AC di bagian bawah AC nya juga sudah digital tapi memang belum auto climate dia pakai Max School gitu ya nah untuk si Avanza sekarang selain dia berpenggerak roda depan dia juga untuk kelas PC nya sudah pakai CVT jadi ya sudah kekinian banget walaupun gua nggak terus suka CVT tapi ya oke lah untuk pembaharan mungkin ya jadi kesimpulan sebenarnya kalau ngomongin fitur yang orang bilang dulu kalau Toyota dibilang clip fitur kayaknya sekarang nggak lagi deh udah lumayan ada improvement fitur-fitur lumayan banyak dan kalau di compare sama kompetitor lain di kelas nya ya di kelas Avanza G itu berarti bukan varian tertinggi karena varian tertingginya kalau Avanza velos ya men bukan Avanza G walaupun sudah di pecah sih tapi kalau di varian yang ini dengan harga segini kayaknya rata-rata sih kurang lebih mirip dan Toyota sekarang sudah improve fiturnya juga sudah lumayan banyak sih dan lalu faktor selanjutnya kenapa orang akhirnya beli si Avanza ini untuk kelas low MPV dibandingin yang lain ya karena dimensi mobil keluarga harus punya dimensi yang lebih baik apalagi sekarang sudah berpenggerak roda depan yang artinya dimensinya bakal lebih bagus dibandingin mobil yang berpenggerak roda belakang kita cek baris kedua aja yuk nah guys gue ada di baris kedua kita masih ngomongin dimensi nih dimensinya menurut gue ya kalau dibilang sempit enggak sih enggak sesepit itu kalau dibilang lega juga enggak lega-lega banget karena ini kelas low MPV tapi dibandingin sama kompetitornya kurang lebih masih Apple to Apple lah masih mirip-mirip dengan kompetitor-kompetitornya namanya mobil keluarga berpenggerak depan ya kurang lebih memang segini ya dan menurut gue dia punya legroom headroom juga lumayan gede dan bisa maju sampai full nah si tunneling di bagian tengah juga enggak terlalu gede walaupun masih berasa sih sebenarnya tapi ya enggak segede ketika berpenggerak roda belakang nice sih jadi dimensi atau space nya bisa lebih lega double blowernya menurut gue ini improvement yang bagus sih konsepnya dia bukan yang terlalu gede gitu kayak yang lain-lain ya dia modelnya nyelip begini kayak di Kalia ya sebenarnya bedanya kalau di Kalia dia bukan AC yang bener-bener AC dingin ya men bukan angin doang kalau ini beneran dingin nih dan menurut gue ini bagus jadi penglihatan kedepan itu enggak kehalang sama si double blower nah di baris ketiga pun sama bisa dutup dua orang jadi bisa ditempatkan sama orang dewasa dua orang ya bukan omong-omong nih ini beneran di belakang masuk orang dewasa jadi kalau dibilang di belakang enggak masuk orang dewasa itu hoax lah enggak bener jadi tujuh penumpang bisa masuk kesini orang dewasa semuanya juga bisa masuk ada tujuh headrest tujuh seatbelt semuanya aman lah tapi kesimpulannya enggak itu sebenarnya yang paling menarik dari sebuah Avanza ada satu konsep konfigurasi dari pengaturan joknya yaitu model sofa mode yang enggak ada di varian yang lain enggak ada di kompetitornya yang dimana ini bisa diatur seperti sofa jadi sangat-sangat fleksibel ini bisa dimajuin bentok sampai ke belakang atau sebaliknya yang depan ini dikebelakangin banyak banget dan kita udah pernah cek juga sebelumnya dan itu menarik banget apalagi ketika teman-teman mau berpergian jauh dengan keluarga dimana punya anak kecil mungkin dibelakangnya mau di apa yang namanya diampar begitu joknya diratain semua ini bisa banget dan itu menurut gue menarik sih mungkin itu jadi salah satu faktor yang namanya mobil keluarga pasti prioritasnya untuk keluarga dan ini bisa banget nah ini faktor terakhir nih men kenapa akhirnya orang beli ini ini berpengaruh dari brand image dan jaringan yang luas tadi sih sebenernya yang akhirnya membuat mobil ini harga jual kembalinya bisa dibilang relatif lebih bagus dibandingin kompetitornya makanya itu mungkin alasan orang akhirnya beli mobil ini orang Indonesia kan visioner belum beli udah mikir mau jual ini salah satu pilihan terbaiknya yang belum subscribe boleh bantu subscribe tekan-teman lonceng di like di komen sepajak-pajaknya thank you for watching us tetap sehat tetap semangat beli mobil ini terima kasih